Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya Salam sejahtera selalu tumbuhnya buat kita ini ya Semoga di kesempatan yang baik ini Kita dan tenak-tenak kita ini Terantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran Nah untuk kesempatan kali ini ya rekan-rekan semuanya Nanti kita akan coba menjawab ini ya Atau membahas suatu permasalahan ya Tentunya juga kaitannya dengan masalah buat tenak entor Nah ini ya Kita akan coba membahas beberapa faktor Penyebab kegagalan kita Menekuni usaha berteran entor Nah ini juga tentunya Nanti akan kita bakas ya Dan juga kita sesuaikan dengan apa Yang pernah kami alami Nah untuk masalah faktor Kegagalan ini ya rekan-rekan semuanya Tentunya juga banyak sekali ya Terkait dengan rekan-rekan semuanya Peternak pemula ini Yang mana mereka ini condong berambisius Dengan masalah jumlah penghasilan Nah karena terambisi dengan jumlah penghasilan ya Yang katanya itu luar biasa banyak ini Dalam hal bersama entor Mereka ini dengan serta-merta ya Berambisi pula untuk menambah jumlah populasi Padahal masalah perawatan harian ya Dan juga teknik-teknik beternak Atau mengelola usaha terenok ini Belum sepenuhnya dikuasai Dan pada akhirnya nanti juga ya rekan-rekan semuanya Di tengah perjalanan Mereka akan mengalami tumbang ya Dikarenakan banyak faktor atau kendala Yang tentunya juga belum bisa Dicari solusinya Nah makanya rekan-rekan semuanya ini ya Silahkan beternak entor Tapi jangan berambisi dulu Dengan yang namanya jumlah penghasilan Walaupun pada endingnya ya Tidak kita pungkir juga Di dalam kita mengelola usaha terenok ini Memang mengharapkan penghasilan Tapi kalau saran saya ya Norekan-rekan semuanya Silahkan kita beternak entor ini Dengan skala yang kecil dulu ya Sambil lalu kita tambah untuk populasinya Dan sambil lalu pula Kita belajar untuk menguasai Masalah cara perawatan Dan juga cara antisipasi untuk masalah Kendala-kendala yang akan Atau kemungkinan besar terjadi Nah faktor lain ya Untuk rekan-rekan semuanya Yang menyebabkan kita gagal ya Di dalam mengelola usaha peternak entor itu Adanya kesalahan kita Di dalam meracik masalah rangsung pakan Kita tahu semuanya ya Bahwasannya untuk entor ini Masalah pakannya Tentunya sangat boros sekali Dan hal itu Kalau kita harus monoton ya Menggunakan pakan yang berjenis pabrikan Tentunya dari segi biaya Itu akan menyebabkan keborosan Sudah sudah saya sampaikan juga ya Berikan-ikan semuanya Kita harus bisa mengolaborasikan ya Antara pakan pabrikan ini Dengan yang namanya pakan alternatif Itu pun harus kita sesuaikan ya Mengenai masalah imbasnya Jangan sampai karena kita Hanya berfokus mencari pakan alternatif Sehingga untuk masalah imbas Yang akan terjadi ya Pada entor kita ini Tidak kita perhatikan Nah kalau bisa itu Silahkan kita mencari Takaran yang pas ya Sehingga untuk imbas Yang kita harapkan Antara kolaborasi pakan pabrikan Dengan pakan alternatif tersebut Mempunyai imbas yang positif Nah karena Asumsi atau anggapan kita ini Entok ini makannya boros Di sisi lain ya Tentunya juga menyebabkan Sebagian orang Atau sebagian besar masalah kita ini Berhenti untuk mengelola Usaha kena entok Ya itu tadi alasannya ya Bahwasannya kita akan merugi Kalau kita menekuni usaha betul entok Dikarenakan juga Masalah pakan yang terlalu boros Yang berikutnya ini ya Untuk rekan-rekan semuanya Penyebab lain ini ya Tentunya juga Kita betul entok ini Mengharapkan yang namanya Penghasilan Nah prediksi kita ya Bahwasannya ketika kita betul entok itu Pasti akan memperoleh Penghasilan yang luar biasa banyak Padahal ya Rekan-rekan semuanya Pada faktanya ini Pada praktek langsungnya Tidak semudah yang kita Bayangkan Tentunya di dalam betul entok itu ya Masalah penghasilan Itu pun bisa dikategorikan Tidak bisa stabil Mungkin di suatu saat ya Untuk entok-endok kita ini Apabila di dalam betul entok Pembitan Ada kalanya Untuk produksi telurnya itu Maksimal Ada kalanya juga Untuk produksi telur itu Menurun Makanya Tadi saya sampaikan ya Untuk masalah penghasilan Di dalam betul entok ini Tentunya juga Tidak seindah Yang dibayangkan Betul Memang ya Untuk masalah penghasilan Kalau kita serius Tentunya juga Ada hasilnya ya Tapi juga Untuk jumlahnya Tidak semuluk-muluk Yang dibayangkan Oleh banyak orang Makanya Ketika kita sudah Terjun ya Di dalam betul entok itu Ternyata Untuk hasil Yang kita terima Tidak sesuai Dengan apa Yang kita bayangkan ya Hal itulah Yang menyebabkan Pulang kita enggan Untuk melanjutkan Usaha tersebut Nah saran saya ya Sebelum kita menekuni Usaha betul entok ini ya Silahkan Untuk rekan-rekan semuanya Mencari tahu Masalah informasi Yang akurat ya Ke berbagai Rekan-rekan betul entok Yang kaitannya Dengan masalah Jumlah penghasilan Jangan sampai Tergoda Dengan berbagai Tayangan ya Yang disitu Mengatakan Untuk jumlah penghasilan Betul entok itu Sangat luar biasa Padahal Untuk aslinya ya Rekan-rekan semuanya Tidak seindah Yang kita bayangkan Nah Untuk selanjutnya juga ini ya Kaitannya dengan Dan gagal yang kita ya Mengelola usaha Tengah entok itu Dikaren kita Terlalu terlena ya Beranggapan Masalah untuk Entok kita ini Dalam kondisi yang Sehat semuanya Kita sering terlena Dan mengabaikan ya Perawatan harian Mungkin saja Tidak secara maksimal ya Kita rawat Dengan ala kadarnya Nah nanti Ketika pada Suatu titik ya Atau suatu saat Terkenal masalah virus Hal inilah Yang menyebabkan Untuk usaha kita ini Akan mengalami Kehancuran Nah hal ini ya Sudah banyak Dibuktikan ini Oleh berbagai rekan Yang karena Terlena tadi itu ya Dia mengambilkan Perawatan harian Atau masalah Perawatan yang lain ya Sehingga Pada suatu saat Usaha tersebut Mengalami kehancuran Dan beliau ini Tidak mampu lagi Untuk bangkit Meneruskan usaha Tengah entok itu Nah makanya Saran saya ini ya Untuk rekan-rekan semuanya Kita harus bisa Melakukan Untuk masalah Perawatan harian tersebut ya Secara konsisten Dan kita harus Bisa menghilangkan Masalah Keterlenaan kita itu ya Sehingga Untuk masalah Perawatan harian ini Harus kita lakukan Secara maksimal Nah hal ini Tentunya juga Mempunyai dampak Atau imbas Yang luar biasa ya Dikarenakan Untuk masalah Endok-endok kita ini Kalau kita rawat Dengan cara yang baik ya Tentunya juga Dia akan memberi Imbas yang positif ya Kepada kita Yang melakukan Perawatan dengan Baik tersebut Nah itu tadi ya Untuk rekan-rekan semuanya Beberapa penyebab ini Kegagal kita Yang pada akhirnya Menyebabkan kita Enggan untuk Bertenak endok Mungkin hanya itu ya Untuk rekan-rekan semuanya Sedikit yang Bisa kita sampaikan ini Semoga saja Untuk usaha kita ini Kedepan Bisa semakin Berkembang ya Dan tentunya juga Bisa semakin Menghasilkan Tetap semangat Untuk semuanya ya Ayu Ternakin Kepenak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh